turun ini ada yang memakai pin TKI dia memakai pin TKI lalu kenapa nih pakai pin TKI buka-buka Halo sobat fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media kali ini soal Ridos Oyo Wobo yang dibongkar jejak digitalnya oleh netizen banyak sekali jejak digital yang dibongkar netizen yang sudah juga diunggah di fakta Bang Pin ini kali ini ada jejak digital baru dari Ridos Oyo Wobo nah apakah jejak digitalnya itu dan bagaimana ceritanya bagaimana kisahnya kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini like subscribe dan komennya di tunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap perhentikan jarimu kita lansir dari Home Celebrity dengan judul jejak digital tak bisa bohong video Ridos Oyo Wobo lakukan kekerasan beredar luas dulu tekan nota kesepakatan dengan Saskia Gothic karena masalah ini banyak pihak yang muncul di tengah masalah keluarga Jifaisal dan Dodi Sudrajat salah satunya Firdaus Owi Wobo pengacara Tiara Marlene yang dilaporkan atas pencemaran nama baik Vanessa Angel Firdaus mencurigai adanya konspirasi dibalik akta lahir gala yang dibuat Haji Faisal dan Emma Waroka ia juga meragukan jika gala adalah anak dari mendiang bibi ardiansah dan menantang Faisal untuk tes DNA belum cukup membuat keluarga bibi naik pitam Firdaus bahkan ingin menggugat akta kelahiran gala dimana akta tersebut katanya menjadi alat bukti kasus perseteruan Tiara Marlene dengan Emma Waroka Haji Faisal sendiri kenap heran dan mempertanyakan letak kesalahan akta yang membuat pihak lawan menggugat akta kelahiran kenapa digugat apa yang salah di akta kelahiran kesalahan akta kelahiran itu dimana akta kelahirannya itu kan sesuai karena apanya dituntut salah waktunya tanya Haji Faisal dalam tayangan youtube salep on camp selain itu Haji Faisal juga mengaku bahwa ia menyerahkan semua permasalahan kepada pihak berwajib nah sepertinya imbas menzalimin anak yatim dia tuh Firdaus seolah terkena karma masa lalunya satu persatu dibongkar mengutip dari Great Fame beredar video lawan Firdaus yang sedang menghajar seorang pengendara pada kanal youtube bank Fiji terlihat sosok Firdaus yang sedang menghentikan pengendara motor Firdaus yang saat itu menjabat sebagai ketua LSM KPK emosinya memencet ketika melihat seorang pengendara menggunakan pin pin yang digunakan bukan sembarangan melainkan salah satu lambang ah suatu lambang pokoknya ya ia memaksa pengendara tersebut untuk melepas pin dan memukul pemuda itu dengan teriak-teriak Firdaus kemudian memakai pemuda itu dan berkali-kali memukul kepalanya lu kenapa pakai pin ini ha? lu kenapa pakai pin ini ha? lu? lu orang Indonesia bukan? anjing lu? ini negeri gue Indonesia tau gak lu? bentaknya ia mengumpat berkali-kali dan menjabat rambut pemuda itu hingga membuat jalanan menjadi ramai bangga lu ha? bangga lu jadi orang lu anjing ya? bangsa dulu ya lu gak tau ini Indonesia lu gak tau perjuangan negara gue sambungnya anjing lu kenapa lu pakai pin PKI ha? oh ini ya bang kenapa lu pakai pin PKI ha? bangga lu pakai PKI ha? lupa gak jadi oleh PKI lu kenapa lu pakai ini? ya itu ya saya gak tau lu gak tau kenapa lu pakai disini? ini maksudnya aku lupa kita disini lu pakai pin ini lu pakai pin ini lu pakai pin ini lu bukan lu anjing lu gak tau Indonesia ini ya persatunya lu kan perjuangan negara gue ha? ini Indonesia tau? ini Indonesia lu tau? tak hanya itu Firdaus merupakan sosok yang melaporkan Saskia Gotik ke polisi pada 2016 lalu pedangrut Saskia Gotik saat itu dilaporkan karena dituding telah menghina Pancasila Zaskia menyebut lambang sila kelima Pancasila yang bergambar padi dan kapas diganti dengan istilah Bebek Nungging Firdaus yang kala itu menyebut yang menyebut yang menyebut Firdaus yang kala itu menjawab sebagai ketua LSM KPK mengatakan Saskia telah menghina negara Indonesia ZG seorang artis dangdut Indonesia tidak boleh sembarangan apalagi menghina negara kita menurutnya latar belakang merindikan Saskia yang hanya sekolah dasar tak bisa dijadikan alasan untuk menghina lambang negara ia menganggap bahwa Saskia tidak menghargai perjuangan para pahlawan bukan masalah maklum memaklumi kita harus lakukan introspeksi bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa dianggap sepele ujar Firdaus namun kasus ini berakhir damai dan Saskia malah dijadikan sebagai duta Pancasila mengutip antara Firdaus menandatangani nota kesepakatan dengan Saskia atas dugaan penghinaan lambang negara ia berharap kasus yang dialami biduan ini menjadi pelajaran bagi publik semoga kasus Saskia ini jadi pengingat dan pelajaran bagi publik agar kedepannya tak sembarangan ketika berbicara di depan umum apalagi sampai melukai negara kata Firdaus 23 Maret 2016 yang lalu terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati!